Gubernur Papua, Lukas NMB, akhirnya buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lukas menyatakan sedang sakit dan belum bisa banyak bicara. Sementara itu, masa pendukungnya berkumpul di halaman rumah Lukas di Jayapura, Papua. Menolak Lukas menjalani pemeriksaan di Jakarta. Membawa tombak dan anak panah di tangan, masa pendukung dari Gubernur Papua, Lukas NMB, menggelar tarian peperangan di halaman kediaman pribadi Gubernur di Koyet, Tengah, Kecamatan Muaratami, Jayapura. Dalam persiwa pada Jumat siang itu, masa juga menggelar aksi menolak pemeriksaan Lukas NMB di Jakarta. Mereka minta KPK mengizinkan Lukas NMB menjalani pemeriksaan di Jayapura, Papua. KPK mohon, KPK mohon, bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit, keadaan sakit, keadaan sakit. Mohon, berikan izin dokter, apakah dokter khusus dari keluarga, dokter KB tidak minta dari keluarga, tidak minta dari mana-mana. Sementara itu dari kediaman pribadinya, Lukas NMB menyatakan dirinya sakit dan belum bisa beraktifitas seperti orang sehat. Di sisi lain, Kapolri menegaskan siap mengawal KPK pemerintah korupsi, termasuk dalam penjebutan Lukas NMB. Terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua. Dan kami siap untuk membekap apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Gubernur Papua, Lukas NMB awal September ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kreatifikasi terkait dana APBD Papua. Dua kali surat panggilan dilayankan, tapi hingga kini KPK belum bisa memeriksa Lukas. Kasus ini kian mendapat sorotan, karena saat Gubernur Papua itu tak kunjung penuhi panggilan KPK dengan alasan sakit, beredar foto-foto Lukas bermain judi di sejumlah kasino di Malaysia dan Singapura. Tim Liputan melaporkan.